Apakah benar kita ini menjadi apa yang dikatakan editorial Korang Tepo Layu sebelum berkembang atau akan jalan terus? Apa janji Anda Prof. Henry Subiakto? Kita jalan terus, kita revisi memang untuk hal-hal kebaikan, untuk melengkapi, untuk menyempurnakan, itu hal yang biasa. Tapi saya sangat tidak setuju dengan pendapat Sudara Budi yang ingin menghapuskan pasal norma yang ada di pasal 28. Norma itu yang tadi disampaikan oleh Mas Usman Hamid, 28.2 itu adalah larangan menyebarkan informasi untuk mensyarkan kebencian pada individu atau kelompok karena perbedaan suku, agama, ras, antar golongan. Jadi kalau mengajak mempersekusi, mengajak orang yang berbeda kelompoknya, kelompok minoritas, dan lain-lain itu, baik itu karena suku, karena agama, atau ras, atau antar golongan itu, itu memang tidak boleh. Dan ini bagian dari perlindungan hak asasi manusia pada perbedaan-perbedaan yang ada di masyarakat. Nah kalau ini dihilangkan, berarti orang boleh mensyarkan kebencian, boleh mengajak memusuhi orang gara-gara perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan. Jadi disitu intinya itulah pentingnya pasal ini dipertahankan? Itu pentingnya dan itu sudah diperkenalkan. Jadi meskipun ini tetap kontroversi, tapi dari versi Anda yang menjadi stafsus di Kementerian Komunikasi dan Informatika, ini justru poin yang penting untuk melindungi kelompok-kelompok. Itu normanya, tapi kalau mau dilengkapi supaya lebih jelas, itu boleh-boleh saja. Direfiksi supaya lebih baik, boleh-boleh saja. Langsung ke Budi Setyarso? Jadi kebebasan orang berpendapat menyampaikan buah pikirannya adalah satu dari sekian banyak hak dari manusia yang harus kita lindungi dan itu sudah dicantumkan dalam konstitusi kita. Dan saya kira itu juga sangat-sangat menyihatkan demokrasi, orang menyihatkan membuat pemerintahan yang bersih juga bisa lebih mudah dibentuk. Dan saya kira semua hal-hal yang mengancam atau semua hal yang membatasi kebebasan orang berekspresi adalah satu hal yang saya kira harus disingkirkan. Dan dua pasal itu saya kira sangat-sangat penting. Jadi indikator untuk Anda kalau pasal itu tidak direvisi, maka ini hanya basa-basis saja. Pasal 28. Akan kembali sebagai hulu masalah seperti meminjam istrinya Pak Jokowi tadi. Jadi hulunya adalah dua pasal itu untuk segera bisa dihilangkan. Dapat poinnya. Bung Usman Hamid? Hukum internasional hak asasi manusia jelas mengatur bahwa negara wajib melindungi nama baik dan kehormatan seseorang. Termasuk dari ujaran kebencian agama, suku, ras. Dalam proses hukumnya ketika melarang atau menindak orang yang melakukan ujaran kebencian atau merusak nama baik dan kehormatan seseorang, proses hukumnya tetap tidak boleh sewenang-wenang. Jadi meskipun ada aturan yang melarangnya, legalitasnya, tetap dia harus proporsional, harus menghormati hak-hak orang itu. Mengajukannya ke pengadilan dengan prasangka yang tidak bersalah misalnya. Jadi dalam hal proses hukumnya tetap harus dilakukan secara mengikuti kaedah-kaedah hukum acara pidana yang berlaku. Yang kedua, ada tiga rekomendasi amnesti yang penting untuk menerjemahkan apa yang dikatakan oleh Presiden. Yang pertama adalah membebaskan mereka yang telah berkekuatan hukum tetap dengan pertimbang amnesti. Tentu itu perlu kajian lebih jauh. Yang kedua adalah meminta kejaksaan untuk menimbang kasus-kasus yang ada dikejaksaan untuk dikesampingkan demi kepentingan umum atau rasa keadilan masyarakat seperti yang dimaksud oleh Presiden. Yang ketiga, kepolisian misalnya mengkaji kasus-kasus yang sekarang ini berstatus tersangka untuk dihentikan penyidikannya. Dan telah selektif yang diminta oleh Presiden itu lebih untuk mencegah kasus-kasus baru yang masuk ke kepolisian. Apakah itu pengaduan atau itu pelaporan. Nah kalau bicara revisi ada dua yang penting. Yang pertama pasal 27 ayat 3 itu tentang definisi yang terlalu umum dalam soal mendistribusikan dan mentransfisikan. Yang kedua kalau pasal 28 saya setuju itu dipertahankan. Tetapi untuk yang antar golongannya seperti yang dialami oleh kasus jering di Bali itu harus direvisi. Harus diperbaiki untuk tidak menimbulkan takdir yang beragam sehingga menjadi pasal karet. Saya kira dengan demikian kita akan menjauhkan. Tapi Anda sama ya sepakat ya pasal 28 itu justru untuk melindungi kelompok-kelompok dari ujaran kebencian dan hasutan. Terutama untuk kelompok-kelompok termarginalkan. Kecuali yang antar golongannya. Antar golongannya. Kebencian agama kebencian ras, kebencian misalnya suku itu harus dilarang. Termasuk kebencian asal-usul kebangsaan, asen. Itu harus dilarang. Yang ini saya pastikan adalah Anda melihat pasal 28 itu tetap relevan. Kalaupun ada itu yang soal golongan. Itu yang perlu direvisi. Termasuk definisi yang terlalu umum di dalam pasal 27. Soal distribusi. Dan akan lebih baik jaminan kebebasan berpendapat kita. Clear Bung Usman Hamid. Terakhir Bung Guntur Romli. Ya saya mendukung ya revisi undang-undang ITE. Dan itu juga sudah diminta oleh Presiden. Tetapi menurut saya apa yang dilakukan oleh Kapolri itu sudah langkah ke depan lah ya. Karena kan menurut saya yang menjadi kontroversi kan adalah pasal 27 ayat 3. Soal pencemaran nama baik, soal penghinaan itu kan. Bahwa itu ada keadilan restoratif yang juga sudah dibangun. Kemudian ada tindakan preventif. Ada minta maaf. Kemudian juga harus korban sendiri. Yang selama ini ya lebih banyak memang kasus-kasusnya itu lebih kepada persoalan di polisi dalam menengani kasus ini. Nah dengan adanya surat edaran Kapolri menurut saya itu sudah langkah yang maju. Tapi kalau hope kebencian dan cara menurut saya jangan digugut-gugut itu di undang-undang ITE menurut saya itu. Karena itu untuk melindungi bangsa kita dari perpecahan. Terima kasih telah menonton.